Intro Ini kisah yang jarang terungkap Ternyata Sultan Hamengkubuwono IX pernah diincar pasukan Westerling dan PKI Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dimaksud adalah Gusti Raden Mas Dorojatun Raja Yogyakarta yang pernah jadi wakil presiden di era Soeharto dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tak lain adalah ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur daerah istimewa Yogyakarta saat ini Mengutip buku, kisah-kisah pemberontakan di Yogyakarta yang ditulis Wipti Lazuardi Sultan Hamengkubuwono IX ternyata pernah diincar gerombolan tentara yang mengatasnamakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, pada tahun 1950 Kelompok APRA adalah sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling Seorang perwira korps spesiale Troepen, satuan pasukan khusus Belanda yang ditugaskan di Indonesia Saat ditugaskan di Indonesia, Westerling dikenal sebagai perwira bengis Ia disebut terlibat dalam pembantaian masal di sejumlah daerah di Indonesia Menurut laporan delegasi Republik Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 Korban pembantaian yang dilakukan Westerling sejak bulan Desember tahun 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa Tapi, menurut pemeriksaan pemerintah Belanda pada tahun 1969 Korban pembantaian Westerling hanya sekitar 3.000 orang saja, lain lagi pengakuan Westerling Si perwira bengis itu mengaku, hanya 600 orang yang dibantai pasukannya Baru pada tanggal 12 September tahun 2013 Pemerintah Belanda melalui duta besarnya di Jakarta menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh korban pembantaian Westerling Nah, APRA yang dipimpinnya ini adalah upaya Westerling untuk menekan pemerintah Indonesia Agar pasukan yang dipimpinnya diakui sebagai angkatan perang negara pasundan Negara bentukan Belanda Pendek kata, gerakan militer APRA yang dipimpin Westerling adalah sebuah gerakan pemberontakan atau makar Wipti Lazuardi dalam bukunya, juga menulis jika selain Westerling Di tubuh APRA juga ada sosok Sultan Hamid II Seorang Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer di Belanda APRA ini adalah gerakan pemberontakan yang didalangi oleh Sultan Hamid II dan Raymond Pierre Paul Westerling Sultan Hamid II mengincar posisi Menteri Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX Tulis Wipti dalam bukunya Kala itu, tanggal 24 Januari 1950 di Jalan Pejambon, Jakarta, Pusat Tengah digelar rapat sidang kabinet Saat itulah, gerombolan tentara APRA menyerang gedung yang dijadikan tempat rapat Untungnya ketika pasukan APRA tiba di sana Rapat sudah selesai Tokoh yang jadi target pembunuhan pun seperti Sultan Hamengkubuwono IX sudah meninggalkan tempat rapat Wipti dalam bukunya juga menuliskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX selain pernah diincar APRA juga diincar PKI Peristiwa itu terjadi sesaat setelah gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Shamsuri meletus di Jakarta Ketika itu, di Yogyakarta, sejumlah perwira pendukung G30 SPKI langsung bergerak mendukung gerakan yang dicetuskan Letkol Untung Mayor Muljono dan pasukannya yang mendukung G30 SPKI menyatroni rumah komandannya Kolonel Katamso yang ketika itu menjabat sebagai komandan Korem 072 Pamungkas Lalu, Kolonel Katamso diculik bersama kepala stafnya Letkol Sugiyono, keduanya kemudian dibawa kekentungan untuk dibunuh dengan sadis Suasana di Yogyakarta, tulis Wipti saat itu begitu mencekam dan tegang Para pendukung gerakan 30 September turun ke jalan-jalan meneriakan dukungannya kepada gerakan Letkol Untung Bahkan, menurut Wipti, ketika Mayor Muljono menculik Kolonel Katamso Ormas pemuda yang berafiliasi dengan TKI mengepung kantor Sultan Hamengkubuono IX Untungnya, Sri Sultan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!